Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Setiap langkah daripada urusan kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang menjadi cita-cita kita kemudian menjadi real Kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alam Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang dilarang bagi orang yang memiliki hadas Dalam segmen kali ini di lensa kolbu kita akan membahas Alladhi yahrumu bil hadas Yakni sesuatu yang dilarang Sesuatu yang kemudian menjadi keharaman bagi orang yang memiliki hadas Hadas ini adalah sesuatu yang dapat mencegah terhadap keabsahan sholat Hadas ini ada hadas ashor, ada hadas akbar Ada hadas kecil, ada hadas besar Nanti kita akan membahas hadas Orang yang memiliki hadas besar apa yang dilarang bagi mereka Kemudian orang yang berhadas kecil Orang yang berhadas kecil Orang yang berhadas kecil apa yang dilarang bagi mereka Pertama adalah Alladhi yahrumu bil hadas wal janabah wal had ar ba'atun Sesuatu yang dilarang bagi seseorang yang menyandang hadas Kemudian berarti yang dimaksud adalah hadas kecil Wal janabah ini hadas besar wal had Yang dilarang bagi orang ini Orang yang menyandang hadas Hadas besar ya Hadas kecil wal janabah dan hadas besar Kemudian had yang dilarang bagi mereka itu ada empat Pertama as sholat Fardun wanaflan Ini baik sholat yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang sunnah ataupun yang wajib Maka ini dilarang Orang yang menyandang hadas kecil Menyandang hadas besar Hadas besar itu berarti sesuatu yang mengharuskan untuk mandi Kalau hadas kecil itu adalah sesuatu yang mengharuskan untuk merudu Ini perlu kita ketahui dulu sebelum kita banyak membahas Yang pertama adalah hadas kecil Hadas kecil ini ma'au jabal wudu'a Sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk melakukan wudu Kalau hadas akbar Hadas yang besar ini adalah ma'au jabal husra Sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mengerjakan untuk mandi Itu hadas besar Setelah kita mengetahui apa perbedaan hadas as sholat dan hadas akbar Maka kemudian apa yang dilarang bagi orang yang menyandang hadas kecil, hadas besar, dan hadas Dikatakan orang yang menyandang hadas, hadas kecil, hadas besar Kemudian had itu ada empat yang dilarang bagi mereka Pertama sholat Baik sholat ini adalah sholat sunnah ataupun sholat wajib Maka dilarang Ada orang nih habis membuang air kecil Atau habis mengeluarkan angin Nah itu dikatakan sesuatu hadas Hadasnya hadas apa? Hadas kecil Karena itu mewajibkan untuk berudu Maka orang yang setelah membuang air kecil, mengeluarkan angin Ini dilarang untuk melaksanakan sholat Sebelum kalau dia hadas kecil berarti dia harus berudu dulu Wa kadalika nahu sholat Juga hal-hal yang sebagaimana sholat Yakni sujud tilawah Sujud tilawah ini Misal ada orang membaca Al-Quran Kemudian yang dibaca itu adalah ayat sajadah Yang dibaca kebetulan disitu terdapat ayat sajadah Yang biasanya disitu ada kata-kata sujud Ada kata-kata tentang sujudnya Ada orang lagi baca Quran Atau ketika sholat Ini bukan ketika sholat ya Ketika membaca Quran Kemudian dia membaca ayat sajadah Maka disunahkan orang yang mendengarkan dan yang membaca untuk sujud Ini dikatakan dengan sujud tilawah Kalau orang tersebut sedang menyandang hadas Maka dia tidak diperkenankan untuk sujud tilawah Yang kedua sujud syukur Sujud syukur Misal dia mendapatkan suatu kenikmatan Atau terhindar dari suatu marah bahaya Kemudian dia ingin mengerjakan sujud syukur Bersujud kepada Allah SWT sebagai wujud syukur Kalau kemudian orang ini menyandang suatu hadas Maka dia dilarang untuk mengerjakan sujud syukur Dan selanjutnya adalah khutbah jumat dan sholat janazah Nah ini juga khutbah jumat, sholat janazah Ini memang bukan sholat tapi sebagaimana sholat Khutbah jumat juga sebagaimana sholat Karena sebagian ada mengatakan ini bagian daripada Maka dua khutbah ini Melaksanakan dua khutbah ini Dia harus terhindar dari hadas Orang-orang yang menyandang hadas Maka dia dilarang untuk mengerjakan sholat Baik sholat fardu, sholat sunnah Dan sebagaimana sholat Yakni sujud tilawah, sujud syukur Khutbah jumat dan sholat janazah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Apalagi yang diharamkan, yang dilarang Bagi orang yang menyandang hadas Ya hadas berarti yang dimaksud adalah hadas kecil Janabah dan had Kedua adalah tawaf Fardun wa naflan li'annahu bimang zilati sholat Tawaf mengelilingi ka'bah ya Mengelilingi ka'bah itu Ketika dia mengerjakan satu ibadah Umroh ataupun haji Misal kemudian dia tawaf di ka'bah Mengelilingi ka'bah Kalau kok dia ini menyandang hadas Kalau ya hadas kecil ya harus wudhu dulu Kalau hadas besar ya mandi dulu Kalau dia menyandang hadas Maka dia dilarang untuk mengerjakan tawaf Kenapa li'annahu bimang zilati sholat Tawaf ini kedudukannya sebagaimana sholat Maka dia harus dalam kondisi bersuci Yang ketiga Yang menjadi larangan Bagi orang yang berhadas adalah Dan orang yang Ini berarti juga had juga Ini perempuan yang sedang had Adalah Masul mushaf Menyentuh mushaf Perhatikan bahasanya adalah Masu Masul mushaf Masu itu berarti Adalah menyentuh dengan Bagian tangan yang dalam ini Bagian mulai dari ini Yang bagian dalam Ini dikatakan kalau dalam bahasa Arab Berarti dia masu Menyentuh Tetapi kalau dia lam su Itu berarti dia bisa menyentuh Dengan bagian yang mana saja Masul mushaf Berarti menggunakan tangan Ini dilarang Bagi orang yang berhadas Ataupun perempuan yang sedang had Mereka dilarang untuk masul mushaf Apa yang dikendaki dengan al-mushaf Apa yang dimaksud dengan mushaf Maku tiba fihi quranun Walau ba'du ayah Sesuatu Yang di dalam sesuatu tersebut Ini ada suatu Barang Kemudian di dalamnya ini Ditulis al-quran Walaupun sebagian ayat Dengan tujuan untuk membaca Maka itu juga dikatakan sebagai Sebagai mushaf Baik pemirsa Kita kembali lagi di lensa kolbu Di segmen kedua Kita akan meneruskan Apa yang menjadi Keharaman Larangan bagi orang yang berhadas Sebelumnya Kita sudah membahas Bahwa hadas ini Sesuatu yang dapat mencegah Keabsahan solat Kemudian hadas itu Ada hadas aswar Ada hadas akbar Hadas kecil Hadas besar Hadas kecil Adalah sesuatu yang Mengharuskan Mewajibkan seseorang Untuk Berudu Kalau hadas besar Hadas akbar Ini sesuatu yang Mengharuskan Mewajibkan seseorang Untuk mandi Al-huslah Kemudian kita Membahas Apa yang diharamkan Bagi orang yang Menyandang hadas Kemudian Menyandang janabah Dan had Hadas disini Berarti dimaksud Hadas kecil Kemudian janabah Karena janabah ini Hadas besar Yang mengharuskan Seseorang untuk Mandi Pertama adalah Solat Baik solat sunnah Ataupun solat fardu Dan Sebagaimana solat Dikatakan disini Sujud tilawah Sujud syukur Khutbah jumat Dan solat janazah Ini adalah Empat yang Sebagaimana solat Tidak boleh dilakukan Oleh orang yang Menyandang Hadas Jadi sujud tilawah Tadi sujud tilawah Ini sujud Yang disunahkan Dianjurkan Dilakukan oleh Orang yang Membaca Al-Quran Yang mana Dalam ayat Yang dia baca Kebetulan Merupakan Ayat sajidah Yang biasanya Di dalam ayat tersebut Ada Kata-kata Sujud Atau Mustak Lafat-lafat Yang Deriviasinya Daripada Lafat sujud Misalnya Mewas Judwa Ketarib Itu adalah Ayat sajidah Orang yang membaca Dan yang mendengarkan Disunahkan untuk Sujud tilawah Ya karena Orang yang Berhadas Ya Orang yang berhadas Hadas Khususnya Hadas kecil Hadas kecil ya Yang mewajibkan Untuk Wudhu Itu tidak Dilarang Untuk membaca Al-Quran Artinya Dia boleh-boleh saja Masih dalam kondisi Berhadas Dia membaca Al-Quran Dalam kondisi Berhadas Dia membaca Al-Quran Maka mungkin Dalam Kejadiannya Dia misalnya Punya hafalan Atau sedang Membaca Kemudian Kebetulan Ayat yang dia baca Ini ada Ayat sajidahnya Maka dia Tidak boleh Untuk Melaksanakan Sujud Tilawah Begitu juga Sujud syukur Ya ada orang Terhindar Misalnya terhindar Dari sesuatu Yang mencelakakan Dia ingin bersyukur Langsung sujud Kalau dia dalam kondisi Hadas Tidak boleh Begitu juga Solat Janazah Khutbah Jum'at Kemudian Tawaf Tadi Baik ini Tawaf wajib Ataupun Tawaf sudah Mengitari Mengelilingi Ka'bah Ini orang yang berhadas Juga tidak boleh Kenapa Karena Tawaf ini Bimang zilatis Solat Kedudukannya Sebagaimana Solat Yang ketiga Masul Mus'haf Menyentuh Mus'haf Yang dimaksud dengan Mus'haf ini Maku tibafihi Quranun Walau Ba'du Ayah Yang dimaksud dengan Mus'haf Adalah Sesuatu Yang di dalamnya ini Ditulis Al-Quran Ada ayat Al-Quran Walau Ba'du Ayah Walaupun yang ditulis Di dalam Lembaran itu Atau dalam sesuatu Tersebut Sebagian ayat saja Maka Ini dikatakan Sebagai Mus'haf Orang yang berhadas Tidak boleh menyentuhnya Dengan Keberadaan Ayat ini Ditulis Nah ada Tulisan ayat ini Adalah tujuannya Untuk dirosah Untuk Membacanya Jadi ada Apa misalnya Di suatu Bagian Atau di Kertas Atau di mana Ditulis Disitu ada Sebagian ayat Walaupun Sebagian ayat Yang tujuannya Untuk dibaca Tujuannya Untuk dirosah Awit tilawah Maka Ini termasuk Daripada Mus'haf Nah ini Tidak boleh disentuh Mas'ul Mus'haf Bahasanya Mas'ul Mus'haf Tadi kita katakan Mas'u itu Menyentuh Dengan Menggunakan Tangan Kalau dia Menyentuh Dengan Anggota Yang lain Maka Dikatakan Dengan Lamsu Itu Perbedaan Di dalam Bahasa Arab Kemudian Yang keempat Setelah Dilarang Untuk Menyentuh Mus'haf Adalah Hamlul Mus'haf Membawa Mus'haf Kita katakan Quran Yang sudah Seperti yang kita Sering lihat itu Ya Lembaran Yang Kemudian Di dalamnya ini Banyak Tadapat Ayat Al-Qurannya Al-Mus'haf Membawa Mus'haf Tidak boleh Ada orang Berhadas Ada orang Berhadas Maka Dia tidak Diperbolehkan Untuk Membawa Mus'haf Yang mana Sebelumnya Dilarang Untuk Menyentuh Menyentuh Saja Dilarang Apalagi Dia Membawa Namun Ini nanti Ada perincian Perincian Terkait Dengan Membawa Mus'haf Tidak Diperkenankan Seseorang Yang balik Yang kebetulan Dia menyandang Hadas Hadas kecil Ataupun Hadas besar Dia tidak Diperkenankan Untuk Membawa Mus'haf Allah berfirman Tidak boleh Menyentuh Al-Quran Mus'haf Ini Kecuali Orang-orang Yang suci Maka Tidak boleh Seseorang Yang sudah Balik Kebetulan Dia menyandang Hadas Tidak Diperkenankan Untuk Membawa Mus'haf Tetapi Ini akan Ada Pengecualian Ketika Ilakan Nama Al-Mata Apabila Mus'haf Yang dia Bawa Ini Apa namanya Kebetulan Ada barang-barang Yang lain Persataan Dengan Mus'haf Tersebut Misal Dalam Tas Ini ada Bermacam-macam Selain Al-Quran Misal Ada Alat Tulis Mungkin Juga Ada Makeup Dan Sebagainya Kemudian Dalam Ini Ada Mus'haf Al-Quran Misalnya Mus'haf Itu Kecil Masukkan Kedalam Tas Bagaimana Kalau Begitu Maka Disini Dikatakan Illa Idhaka Nama Al-Mata Kalau Tidak Hanya Mus'haf Al-Quran Saja Yang Ada Maka Membawa Membawa Al-Quran Itu Bagi Mereka Yang Menyandang Hadas Diperbolehkan Tapi Kalau Kok Dia Tujuannya Hanya Misalnya Di Dalam Tas Ini Ada Banyak Barang Yang Lain Dan Ada Mus'haf Tentu Kemudian Niatnya Tujuan Membawa Tas Ini Membawa Mus'haf Padahal Dia Kondisi Berhadas Maka Dilarang Tapi Kalau Kemudian Tujuannya Membawa Alat Tulis Yang Kebetulan Di Dalam Ada Al-Quran Maka Ini Diperbolehkan Atau Dia Memiliki Tujuan Menurut Imam Ar-Romli Diperkenankan Kalau Ada Niat Ya Saya Bawa Quran Ya Saya Bawa Alat Tulis Ya Saya Bawa Make Apa Apa Yang Ada Di Dalam Tas Itu Kalau Begitu Menurut Imam Ar-Romli Diperkenankan Tetap Diperkenankan Untuk Orang Yang Berhadas Membawa Al-Quran Atau Membawa Mus'haf Itu Atau Dia Tidak Memiliki Tujuan Apa Apa Kebetulan Dalam Ada Barang-Barang Yang Lain Dia Padahal Sedang Menyandang Hadas Ya Pokoknya Dia Bawa Tidak Tujuan Apa Tidak Tujuan Ini Mau Bawa Quran Atau Istilahnya Dalam Hati Tujuannya Itu Tidak Ada Pokoknya Bawa Saram Mutlak Maka Menurut Imam Ibn Hajar Juga Tidak Diperkenankan Jadi Kalau Kemudian Mus'haf Ini Besertaan Dengan Barang Yang Lain Ini Ada Ulama Yang Memperkenankan Misal Ada Orang Menyandang Hadas Bagaimana Hukum Dia Membawa Al-Quran Tidak Boleh Membawa Mus'haf Tidak Boleh Orang Berhadas Kecuali Kalau Mus'haf Atau Al-Quran Itu Barang Dengan Barang-Barang Yang Lain Maka Ini Ada Ada Apa Kemungkinan Untuk Diperbolehkan Untuk Diperkenankan Tadi Dengan Rincian Ada Kalanya Yang Punya Tujuan Membawa Mus'haf Saja Maka Ini Tidak Diperkenankan Ada Dia Punya Tujuan Membawa Barang Selain Mus'haf Itu Yang Ada Dalam Tas Maka Diperkenankan Atau Dia Memiliki Tujuan Bawa Barang Yang Ada Dalam Tas Itu Padahal Dia Sedang Menyandang Hadas Menurut Imam Ibn Hajar Tidak Boleh Menurut Imam Ar-Rom Tidak Memiliki Tujuan Sama Sekali Pokoknya Bawa Ajas Pokoknya Kebetulan Disitu Ada Mus'haf Ada Barang Yang Lain Dia Menyandang Hadas Ini Menurut Imam Ibn Hajar Tidak Diperkenankan Menurut Imam Ar-Rom Diperkenankan Artinya Orang Yang Berhadas Membawa Al-Quran Ini Masih Ada Kemungkinan Diperkenankan Kalau Kebetulan Al-Quran Atau Mus'haf Itu Dengan Dengan Barang Barang Yang Lain Selain Daripada Mus'haf Tersebut Baik Pemirsa Kita Kembali Lensa Kolbu Di Segmen Terakhir Di Segmen Tiga Kita Melanjutkan Pembahasan Yang Diharamkan Atau Dilarang Bagi Orang Orang Yang Berhadas Tadi Sudah Kita Bahas Dilarang Sholat Tawaf Menyentuh Mus'haf Dan Membawanya Lantas Kemudian Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Diperkenankan Bagi Mereka Yang Menyandang Janabah Dan Hed Secara Bersamaan Yang Pertama Dilarang Untuk Berdiam Di Dalam Masjid Ini Tidak Diperkenankan Berdiam Dalam Masjid Bagi Mereka Yang Sedang Menyandang Janabah Junub Orang Yang Menyandang Junub Janabah Sebelum Dia Menghilangkan Hadas Akhbarnya Hadas Besarnya Dengan Cara Mandi Maka Dia memiliki Larangan Salah Satunya Adalah Diam Di Dalam Masjid Tidak Diperkenankan Jadi Tidak Begitu Juga Tidak Diperkenankan Itu Kalau Diam Oh Diam Dilarang Kalau Misalnya Tidak Diam Berputar Putar Saja Maka Ini Tetap Tidak Diperkenankan Yang Diperkenankan Adalah Lewat Misal Di Masjid Dia Kebetulan Menyandang Janabah Janabah Dia Belum Sempat Untuk Menghilangkan Janabah Dengan Cara Mandi Kemudian Dia Mau Menuju Ke Suatu Tempat Kebetulan Harus Melewati Masjid Lewatnya Saja Bagaimana Maka Lewat Saja Diperkenankan Bagi Orang Yang Junum Begitu Juga Kalau Perempuan Sedang Hed Boleh Dia Melewati Masjid Murur Melewati Masjid Itu Diperkenankan Yang Penting Tidak Mengkhawatirkan Adanya Masjid Apalagi Kalau Sekarang Ini Ada Suatu Pengaman Maka Orang Orang Yang Janabah Yang Hed Ini Tidak Diperkenankan Diam Di Dalam Masjid Atau Berputar Dalam Masjid Kalau Sekedar Lewat Saja Ini Tetap Diperbolehkan Yang Kedua Yang Janabah Dan Hed Ini Yang Tidak Diperkenankan Adalah Membaca Al-Quran Dengan Tujuan Membaca Ini Kenapa Dikatakan Membaca Al-Quran Dengan Tujuan Membaca Karena Ada Kalanya Ketika Orang Yang Sedang Hed Sedang Sedang Junub Dia Boleh-boleh Saja Bagian Ayat-ayat Al-Quran Itu Terlontarkan Daripada Mulutnya Dengan Catatan Dia Tidak Memiliki Tujuan Untuk Membaca Al-Quran Maka Disini Ditekankan Yang Dilarang Itu Membaca Al-Quran Dengan Tujuan Membaca Misalnya Dengan Tujuan Selain Membaca Mengingat Apa Dengan Tujuan Membaca Doanya Atau Bukan Bagian Daripada Baca Al-Quran Dia Bertujuan Untuk Berdoa Kebetulan Disitu Merupakan Ayat Al-Quran Tapi Dia Bukan Tujuan Untuk Kira'ah Bukan Untuk Dirosah Ay Bikos Ditilawah Tidak Tujuan Untuk Apa Namanya Untuk Mendirosah Untuk Membacanya Tidak Ada Kosdu Itu Maka Ini Bahasa Arab Itu Begitu Bahasa Arab Setiap Kata Dia Biasanya Memiliki Banyak Perbedaan Misal Apa Duduk Walaupun Jalasa Itu Duduk Kok ada Itu Juga Duduk Maknanya Artinya Tetapi Dia Memiliki Kondisi Duduk Yang Berbeda Itu Sering Maka Ada Furub Al-Ughawiyah Perbedaan Perbedaan Dalam Bahasa Kayak Tadi Masu Berarti Menyentuh Dengan Tangan Tapi Kalau Lamsu Menyentuh Dengan Selain Tangan Ini Dikatakan Kiraatul Quran Bikos Dil Kiraatul Membaca Al-Quran Dengan Tujuan Membaca Memang Benar Benar Ingin Membaca Al-Quran Maka Ini Dilarang Bagi Mereka Yang Ganabah Dan Yang Apa Apa Tujuan Selain Membaca Itu Maksudnya Bagaimana Membaca Al-Quran Itu Pertama Tarotan Yaksidu Al-Quran Fakut Ada yang Memang Tujuannya Al-Quran Itu Tarotan Yaksidu Al-Quran Fakut Dia Bertujuan Membaca Ayat Al-Quran Itu Maka Ini Tidak Diperbolehkan Nah Ada Pula Yang Memiliki Tujuan Selain Al-Quran Itu Dia Membaca Ayat Al-Quran Mis Makanya Tidak Diharamkan Diperbolehkan Contoh Kal istisfa Watahassun Watabaruk Dia Ini Membaca Al-Quran Dia Memiliki Ada Tujuan Lain Bukan Tujuan Hanya Untuk Membaca Al-Quran Ayat Yang Ada Di Al-Quran Itu Dia Misalnya Membaca Karena Memiliki Kosdu Tujuan Istisfa Untuk Dia Punya Penyakit Misalnya Punya Penyakit Kemudian Untuk Menyembuhkan Penyakit Ini Dia Dengan Membaca Ayat Al-Quran Kan Al-Quran Itu Allah Turunkan Al-Quran Itu Yang mana Dalam Al-Quran Terdapat Sifat Sifat Ini Kesembuhan Dia Dia Misalnya Punya Sakit Apa Untuk Menyembuhkan Sakitnya Itu Dengan Membaca Al-Quran Kondisi Head Kondisi Janabah Dia Diperkenankan Atau Mungkin Tabaruk Mengambil Keberkahan Daripada Suatu Ayat Walaupun Dia Kondisi Head Kondisi Janabah Membacanya Boleh Membacanya Boleh Begitu Kemudian Apalagi Yang Tidak Diperkenankan Kalau Yang Kita Bahas Sebelumnya Ini Yang Tidak Diperkenankan Bagi Janabah Dan Head Kalau Misalnya Ini Khusus Bagi Perempuan Yang Head Apa Saja Yang Tidak Diperkenankan Ada Selain Yang Tadi Adalah As-Sawm Berpuasa Sudah Barang Tentu Sudah Sangat Dipahami Kalau Orang Sedang Head Dia Dilarang Untuk Berpuasa Kemudian Murur Filmasjid In Khaufat Talwithahu Bayajuzu Ilam Takhob Talwithahu Al Murfakod Duna Lubfi Tidak Diperbolehkan Dengan Catatan Dia Khawatir Nanti Mengotori Masjid Tapi Kalau Sekarang Apalagi Sekarang Banyak Terobosan Terobosan Sehingga Aman Jadi Dikatakan Boleh Dia Lewat Di Masjid Dengan Catatan Tidak Mengotori Masjid Itu Hanya Lewat Saja Tanpa Berhenti Ini Jadi Puasa Lewat Di Masjid Kalau Dia Khawatir Mengotori Ini Tidak Diperbolehkan Tapi Kalau Misalnya Dia Tidak Khawatir Mengotori Boleh-boleh Saja Lewat Di Masjid Kemudian Tolak Wah Ini Dikatakan Tolak Tolak Mentalak Istri Ini Namanya Talak Bida Tolak Al Bida Ini Wah Maka Maka Itu Dikatakan Talak Bida Ini Sebenarnya Tidak Diperkenankan Kalau Lagi Had Kemudian Ditalak Atau Masih Dalam Kondisi Suci Tapi Baru Sudah Dia Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Istrinya Sudah Sudah Berhubungan Dengan Istrinya Walaupun Tidak Kondisi Lagi Tetapi Dia Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri Kemudian Kok Ditalak Ini Maka Dikatakan Sebagai Talak Bida'i Fatolaku Yahrumu Talak Semacam Ini Diharamkan Tapi Bagaimana Tentang Talaknya Tetap Berjalan Tetap Berlanjut Talaknya Dan Boleh Kalau Kemudian Talak Ini Setelah Terputusnya Darah Dan Sebelum Mandi Selanjutnya Yang Dilarang Lagi Adalah Menikmati Bagian Dari Istri Itu Di Antara Lutut Dan Pusarnya Ini Kebanyakan Ulama Tidak Diperkenankan Tetapi Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Berpendapat Yang Dilarang Itu Pokoknya Tidak Berhubungan Suami Istri Ketika Istrinya Lagi Head Itu Yang Dilarang Ada Pun Yang Lain Ini Tetap Diperbolehkan Itu Menurut Imam An-Nawawi Dan Didukung Dengan Ulama Mudah-mudahan Sedikit Dan Sesingkat Ini Materi Yang Kita Sampaikan Bisa Membawa Pemahaman Kita Yang Lebih Lanjut Bisa Berguna Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jangan